Oh kirges ya, kembali lagi disini bersama aku, Alekir. Apa kabar kalian semua para atlet bola jalanan yang masih ae ngimpi jadi the next bangdodo? Udah pada pernah bikin gawang pake sendal belum nih? Alekir saranin, kalo udah ada azan artinya kalian harus pulang ya, tanda pertandingannya selesai. Anak 90-an pasti tau maksud perkataanku sebelumnya. Nah sama nih, kayak film yang mau aku bawain satu ini pasti anak 90-an familiar nih. Tapi kalo kalian anak 2000-an yang demennya Koko Melon, sini-sini biar aku kasih tunjuk nih film legendaris lawas. Oke, sebelum aku kasih tau kisi-kisi filmnya, aku absen dulu ya yang sering nongol di komen nih. Rimaya hadir, Alfa hadir, Hidayah CH hadir, Amanda Sakwina hadir, Irene hadir, Enda hadir. Terus ada Junaidi, ada Jensen, ada Ali, ada Kim Wulan, ada Ardell, ada Manusia, ada Jin, ada Ponto, ada Loden, ada Stephen Chow, ada Weizhou, ada Bang Siu, ada Messi, ada Gus Samsunin lagi. Makasih buat semuanya yang udah sering rajin komen. Jadi hari ini aku akan menjelaskan rangkuman film komedi bengek yang berjudul Shaolin Soccer. Film ini dirilis pada tahun 2001 yang mungkin beberapa dari mama dan papa kalian lagi on process nih bikin kalian. Dan film ini disutradarai bahkan dimainin juga oleh Stephen Chow guys. BTW, Stephen Chow ini sutradara sekaligus aktor dari film Sun Wukong Journey to the West 1 dan 2 loh. Dan masih banyak lagi film bagus lainnya yang dia buat. Mungkin nanti aku bakal bawain. Nah jadi film ini menceritakan tentang tim bola yang baru debut yang terdiri dari anak lulusan pesantren kungfu Shaolin. Mereka pengen ngepromot ilmu kungfu mereka melalui aksi mereka di lapangan. Tapi ternyata jalan menuju kemenangan gak semudah check out keranjang Shopee guys. Penasaran kan? Yuk terus sampai habis. Jangan di skip-skip ya. Karena di akhir kalian akan melihat bagaimana jadinya kalau kungfu digabungin ke sepak bola. Tapi peringatan dulu. Video ini mengandung full spoiler. Jangan lupa ambil camilan emak kalian. Buat posisi kayang. And welcome to upload Alekin Plot. Semua berawal puluhan tahun lalu pas Fung dan Hung masih muda dan tamfan. Mereka berdua adalah atlet sepak bola dari klub yang sama. Fung yang dijuluki kaki emas ditawarin check duit segembok sama Hung untuk gagal pas tendangan penalti. Fung yang gak suka disogok-sogok ngemaki Hung sambil ngejambakin rambut lifehacknya guys. Jadi awalnya Fung nyira tawaran sesat itu sebagai penghinaan. Tapi kok checknya diterima juga? Kalau udah BU mah apapun aku lakukan kali ya. Tapi karena masih menganggap itu sebagai penghinaan, Fung pun tiba-tiba jadikan ubun-ubunnya Hung talenan kaki bau kadalnya dong. Hung bukannya mewek, tapi kok malah senyum penuh arti begini? Kayaknya rencananya akan berhasil nih. Singkat cerita, mereka udah di tengah pertandingan. Fung yang udah disogok duit pun maju menendang bola pas penalti. Penonton pun rame-rame nyorakin dia karena udah menaruh harapan besar nih kepada Fung. Tapi Fung yang ingin menepati janjinya ke Fung akhirnya... Tapi actingnya Fung ini gak cuma berhasil bikin bola meleset, tapi juga mancing emosi penonton. Penonton pun menggila dan langsung turun ke lapangan buat nyipok badannya Fung paket pinju. Gak main-main, Fung digeruduk masa sampai-sampai... Melihat Fung yang cekernya jadi letoy, Hung malah nyengir masum dong. Kayaknya ini salah satu rencananya Hung buat bikin bandar judi besar-besaran... ...dan jadi banyak orang yang bertarung untuk Fung bisa ngegolin. Jadinya pas taruhan besar mereka gagal, yaudahlah ya langsung digeruduk masa tuh si Fung. Bertahun-tahun kemudian, Fung udah jadi saudagar kaya raya alias pelatih pro. Dia menggantikan posisi Fung jadi pemahai terbaik sepanjang masa... ...dan karirnya melejit kayak bintang di angkasa. Fung yang udah pinjang, goyang patah-patah pas jalan pun... Ternyata setelah kejadian itu, kerja jadi bagunya Hung dong. Si Fung ini kena karma instan yang dulunya angku dan terima sogokannya Hung... ...tapi sekarang malah jadi kasta terbawah. Gantian malah Fung lah sekarang yang jadi talenan kakinya Hung, bukan sebaliknya. Fung pun diem aja tuh digituin. Terima nasib karena dia masih butuh bantuannya Hung buat dapat pekerjaan. Tapi ternyata Hung ingkar janji dan gak mau ngasih posisi pelatih sama sekali kepada Fung. Fung pun dengan gak ada ahlaknya sekalian ngespil kalau dialah yang bikin skenario patah kakinya Fung. Udah sedari awal dia mengiri sama bakatnya Fung dan mau menyabet predikat kaki emasnya Fung. Mendengar kenyataan itu, Fung pun akhirnya depresyot. Gak dapat pekerjaan dan jadi gelandangan mabok-mabokan. Dia pun cuma bisa melihat pertandingan bola dari luar toko elektronik dan digangguin sama satu orang sinting berbaju merah. Laki-laki fleksibel ini bernama Asep yang ngomentarin tendangan pemain di layar tancapnya yang menurutnya salah. Menurutnya tendangan itu kekuatannya berpusat di gerakan pinggang dan kaki kayak kungfu. Hal itu membuat Fung langsung nyaut sot oilu. Mendengar itu, eh si Asep malah ngasih kartu namanya ke Fung. Dia pun ngenalin dirinya sebagai si kaki besi dari perguruan kungfu Shaolin yang jago soal tendang-menendang. Asep pun random ngajak Fung belajar kungfu karena orang pincang kayak Fung sekalipun bakal bisa jago kungfu. Fung pun auto ngamuk ke trigger pas dibahas soal ceker cacatnya. Fung pun masukin kartu nama abal-abalnya si Asep ke dalam kalembirnya yang langsung dia lemparin. Tapi tiba-tiba... Kaleng yang ditendang Asep sampai menyapa malaikat ke langit ketujuh dong. Fung yang melihat itu pun ogah ngakuin kehebatan Asep. Dan cuma ngira ini tuh teknik S3 marketing sekte sesat. Dia juga nggak percaya kalau Asep itu adalah master kungfu. Lihat aja dari penampilannya. Masak tukang sampah kayak dia bisa jadi master kungfu. Fung pun langsung ngacir dari si Sinting dan Asep pun akhirnya ngelanjutin acara mulungnya. Asep pun lalu pergi ke pengepul sampah. Dia nendang seonggok sampah aja udah kayak berasa nendang bola bekel. Dan hasil mulungnya cuma dihargai seperak doang dong. Setelah dapet uangnya, Asep pun mampir ke toko bakpao yang rame. Tapi dia malah salvok sama mbak yang lagi ngadonin bakpao di luar toko. Si mbak bernama Siti ini make jurus kungfu Taichi seribu sapi empat lengan. Yang bisa memanipulasi gerakan objek yang dia pegang. Asep pun yang tersepona auto tergiur tuh nyicip dua bakpao buatan Siti. Tapi ternyata bakpao yang dia comot satu bijinya seharga goceng dong. Dan dia terlalu kismin buat bayar sisa utangnya. Asep pun dengan pede ngasih Siti sepatu bau comberannya sebagai jaminan. Tapi ternyata sepatunya udah kayak dimakan layak gini dong. Tapi melihat wajah Siti yang kayaknya kurang skincare-an ini. Si Asep malah bilang kalau Siti itu cantik banget guys. Dan Siti baru kali ini nih dibilang cantik sama orang. Eh udah ngasih sepatu buluknya. Si Asep malah ngambil satu bakpao lagi dong. Dan pas ditagi. Edda udah kabur cepet banget tuh larinya. Nggak lama bosnya Siti dateng dan langsung ngamuk pas tau ada sampah di atas meja. Si bos pun langsung nyuruh Siti memusnahkan fosil sepatunya si Asep ketong sampah. Asep pun pergi ke tempat kerja kakak pertamanya yang bernama Udin atau yang dijuluki Kepala Besi. Dia kesana buat minta sparing kungfu lagi. Tapi si Udin udah nggak mau tuh berurusan lagi dengan kungfunya yang udah bangkrut. Tapi si Udin yang lagi diamuk bosnya sampai ditimpok botol beling guys. Untung aja Udin kepalanya stainless steel jadi nggak bocor abis digeprek botol. Ternyata si kakak tuwirnya ini lupa ngebooking Ben buat manggung di klub malam itu. Udin pun akhirnya alesan kalau dia udah booking pendang dudpapan atas ke bosnya yang nggak kalah seru kayak Ben. Ternyata biduan yang dia maksud itu si Asep yang dia tumbalin buat nyanyi danakan. Aduh mereka berdua pun akhirnya manggung tapi kok malah jadi salah gaul begini sih? Dengan kostum biksunya mereka ngepromosiin kungfu Shaolin lewat lagu guys. Suara mereka yang bagaikan gajah nahan boker justru mengundang emosi penonton. Bukannya disawar mereka malah disambit gini dong. Penonton yang kepancing emosi pun auto nanya siapa nih yang bikin lagu sekampret ini biar kita ulti sekarang. Si Udin pun reflek jawab begini. Asep udah bilang kalau bakal nunjukin atraksi kaki besi dan kepala besi. Tapi pas penontonnya tes malah salah alhamat dong. Yang dikira kepala besi malah si Asep. Dan yang dikira kaki besi malah si Udin. Jadi poyok-ponyok dah tuh mereka. Asep yang udah babak belur pun awalnya ogah ribut. Tapi dia terpaksa ngajak preman itu gelut di luar bar. Di sisi lain fungsi pengangguran bayak dayak lagi pipis nih di tembok. Tapi dia malah salvok tuh sama sesuatu yang ada di tembok sebelah. Ternyata yang dia lihat adalah kaleng bir yang kapan hari tuh ditegang ama Asep. Wah gile. Tembok tempat kalengnya nancep aja sampe retak tuh. Dan pas dicabut kalengnya tiba-tiba... Temboknya sampe runtuh guys. Dan kebetulan dibaliknya lagi ada Asep. Yang lagi gak pake baju siap-siap buat solo versus squad. Kini Asep gak malu-malu lagi nih buat nunjukin bakat tendangannya ke lawan untuk balas dendam. Ceker stainless steelnya Asep dengan mudahnya matahin kayu para preman. Bahkan angin dari tendangan si Asep lebih kencang tuh daripada kipas angin kosmos wadesta. Para preman pun kemudian nyeletuk. Lah kan biksu gak boleh pake kekerasan. Si Asep pun bilang kata siapa kekerasan? Aku cuma lagi main bola kok. Asep si mantan biksu pun akhirnya gunain bola sebagai senjatanya. Sampai-sampai. Satu persatu preman pun cosplay jadi pinballing. Para preman yang udah pada kicep pun akhirnya minta ampun. Dan tawuran ini pun dimenangi oleh Asep seorang diri. Fung yang dari tadi lagi nyaksiin atraksi gratisnya Asep dapat ide nih buat ngerekrut Asep buat bikin tim sepak bolanya sendiri. Dan kata si Fung dia bisa pake kekuatan kungfu Shaolinnya buat main bola. Asep yang dari dulu pengen dakwah perburuan kungfunya langsung tertarik buat join. Dengan begini kan marketingnya jadi semakin keliatan, dia jadi bisa menyebarkan ajaran kungfu Shaolin ke masyarakat. Daripada sebelumnya kan jadi tukang sampah. Tapi Yufung bilang kalau Asep gak bakalan bisa jadi pemain bola kalau dia masih aja nyekir kayak gini. Dan dia pun disuruh nyari member tim lainnya. Asep yang gak punya duit sama sekalipun akhirnya pergi ke Siti untuk minta balik sepatunya. Awalnya Siti bilang kalau sepatunya Asep itu udah dibakar hidup-hidup. Tapi cuma prank, Siti masih nyimpan sepatunya dan malahan udah dijahit gini guys. Dijahitnya pake stiker babi ngepet pula, so sweet banget kan. Setelah satu persyaratannya dipenuhi, kini Asep mencoba ngajak kakak-kakaknya buat join tim sepak bolanya. Asep pun pergi ke kakak Udin yang kesetanan pas liat dia. Ternyata Udin udah jadi pengangguran gara-gara dipecat sehabis aksi manggung nekat mereka kemarin. Udin pun jelas nolak ajakan Asep dan menyuruh dia untuk gak ganggu hidupnya lagi. Asep pun lalu pergi ke kakak keempatnya yang terakhir yang dijuluki si Tangan Gledek. Si Gledek walaupun pengangguran, tapi ogah tuh ikut klub sepak bolanya si Asep. Karena katanya bakalan pake kumfu. Mereka tidak putus asa dan pergi menemui kakak ketiganya si Baju Besi. Baju Besi keliatannya hidupnya lebih makmur nih daripada yang lain. Tapi keliatannya sih enggak ya. Dia mah cuma sok-sokan sibuk ai di telepon. Padahal mah semuanya itu pada nagihin hutan. Karena gaya hidup yang sok tinggi itulah dia nolak ajakan si Asep. Dan katanya sih ninggalin keduanya sambil naik mobil. Taunya naik naga indosier kayak gini. Asep yang kecewa sama kakak-kakaknya pun lanjut pencariannya untuk menemui adeknya bernama si Tubuh Ringan. Tapi si Fung ampe kaget banget tuh kenapa nama dia si Tubuh Ringan. Padahal wujudnya malah kayak gini. Ternyata dia dulunya emang si Tubuh Ringan. Tapi dia udah ngembang karena kebanyakan dikasih baking soda sampe jadi begini. Dia pun sampe salting pas Asep bilang kalau dia adalah adik tercintanya. Karena biasanya orang-orang manggil dia bagi pemalas. Nah kan sama pengunjungnya aja dipanggil itu. Pas dia praktekin keringanan bodinya buat ngambil tisu ditumpukan atas. Pas tiba-tiba Asep pun baru inget kalau punya kakak satu lagi. Yaitu kakak keduanya yang biasa disebut dengan si Ceker Lentur. Yang sekarang dia jadi buruh cuci piring. Dia yang seharian harus jongkok nyuciin piring udah kena farises nih guys. Eh udah kena farises padah diajakin main bola sama si Asep. Si kakak pun langsung ngegeplak si Asep yang auto kabur gak jadi ngerekrut dia. Asep yang gak bisa membujuk saudaranya pun mulai depresot dan meratapi nasibnya. Mimpinya untuk menjadi penggantinya Kristiana Kodado pun gagal guys. Karena kakak-kakak dan adiknya itu udah trauma sama kungfu. Semenjak guru kungfunya meninggal, perguruan mereka pun jadi bangkrut. Dan gara-gara perguruan kungfu itu, gelar dan CV mereka gak dipercayai. Dan akhirnya mereka semua pun kesusahan cari kerja. Banyak yang jadi pengangguran dan juga jatuh kismin. Di saat Asep sedang menggalau, kakak-kakak dan adiknya pun juga seperti merasakan apa yang Asep rasakan. Mereka pun sama-sama kangen berkumpul bersama lagi di perguruan kungfu. Dan tiba-tiba si Asep pun dikejutkan dengan sesuatu yang muncul di belakangnya. Ternyata semua saudaranya berubah pikiran guys. Mereka berlima pun mendatangi si Asep dan sepakat untuk membuat satu tim sepak bola yang juga menggunakan kemampuan kungfu di dalamnya. Untuk bisa membangkitkan kembali bela diri kungfu di seluruh dunia. Tapi gimana ya kalau kemampuan kungfu mereka aja udah pada hilang tuh satu persatu. Tapi menurut Fung mah, asalkan dia punya Asep di tim aja udah pasti auto win tuh timnya. Eh, tapi pas Fung ngemulai sesi latihan perdana mereka di lapangan kusam ini, si Asep gak bisa ngendaliin bolanya dong dan terlalu barbar. Bikin latihannya ditunda dulu karena bola yang ditendak oleh Asep gak tau tuh kapan nyampainya ke bawah lagi. Berjam-jam kemudian akhirnya bolanya pun datang guys. Fung pun langsung bentak Asep buat jangan megang bola dulu. Fung pun bilang kalau si Asep itu harus latihan ngontrol kekuatan kakinya dulu biar gak lagi ngetransfer bola ke planet Mars. Mereka kan tim sepak bola kismin, jadi bolanya cuma satu tuh. Udah itu saudara-saudaranya kan gak pernah sekalipun pegang bola sepak. Mereka jadi bagaikan itik ngejar cacing di renumputan dong. Akhirnya Fung pun ngelatihin hal dasar di sepak bola dulu. Walaupun ujung-ujungnya malah jadi mirip bocil nahan boker di celana kayak gini. Sementara Asep harus berlatih menjuggling pake telur adiknya dulu sampe gak pecah. Eh maksudnya tuh telurnya yang ini ya gengs. Pikirannya jangan traveling dulu. Tapi tanpa Asep sadari telur yang pecah ini mengundang nafsu adiknya yang tiba-tiba... Aduh definisi tukang makan yang gak mau mubajir banget nih. Setelah 4 abad, mereka pun akhirnya bisa menguasai teknik sepak bola. Asep pun udah bisa juggling telur tanpa pecah nih. Dia pun dikasih tantangan baru buat nendang bola tepat sasaran dari kejauhan. Bukan cuma presisi aja, tapi powernya Asep bikin tanah jedak-jeduk sampe air di meja goyang ngember dong. Temboknya pun juga jadi seambiar kantongku di tanggal tua. Kini saatnya mereka test drive, Fung pun langsung menyuruh timnya... Tanding bareng sparing lawan geng preman yang dulu pernah tawuran nih sama si Asep. Ya, hitung-hitung Fung pikir sebagai pertandingan kedamaian lah ya. Tapi ternyata bilangnya aja mau pertandingan persahabatan. Taunya si geng preman punya pikiran lain dan tiba-tiba... Sebuah kunci Inggris meluncur dari kancutnya ketua preman. Dianya sih alasan tuh kalau dia itu adalah montir yang bawa peralatannya kemana-mana. Gengnya si Asep yang polos cuma iya-iya aja sampai tiba-tiba... Tadi kunci Inggris sekarang malah ada palu. Itu kancut apa gudang sih? Tapi Asep masih positif thinking dan memulai pertandingan mereka. Permainan pun dimulai dan geng preman pura-pura jadi pemain amatir nih... Sampai akhirnya. Saudara Asep yang lain pun juga kena aduk... Dan pertandingan bola berubah jadi medan perang. Ternyata itu cuma haluannya si Asep Ae. Fung pun cuma pasif Ae dan bilang... Kalau pertandingan ini sekalian melantih mental kalian ya. Tapi tiba-tiba kakak terjomponya harus mengibarkan bedara putih... Yang terbuat dari kolor-molornya dong. Tapi geng para preman cuma mau damai... Kalau si Udin pakai cangcut bekas mencretnya di kepalahannya dong. Demi harga diri dan harkat martabat keluarga mereka... Asep pun nyuruh Udin supaya jangan ngelakuin itu. Tapi si Udin yang tubuhnya udah penyok-penyok pun terpaksa melakukan itu. Yang tiba-tiba setelah mereka ditertawakan oleh geng preman... Asep pun merasakan keajaiban Buddha dari langit... Yang seperti memberikan kekuatan pada mereka yang sedang di ujung tanduk. Dan bener aja si Udin yang tadinya pakai kakak di kepala... Sekarang kepalanya pun udah balik lagi ke mode besi. Mereka pun siap melawan preman gadungan dan akhirnya... Satu persatu dari mereka pun mamerin kekuatan mereka yang ajaib bin Bahlul. Dengan begitu mereka jadi tahan banting sampai bikin preman kelepek-kelepek. Dan geng preman pun terkalahkan... Dan malah jadi tertarik pengen join klubnya si Fung. Dan dengan begitu tim sepak bola mereka pun akhirnya lengkap... Dan siap untuk menuju ke turnamen yang dibuat oleh Fung. Karena tujuan utama Fung untuk membuat tim sepak bola adalah... Dengan menjuarai turnamen yang dibuat oleh Fung sebagai balas dendamnya. Di sisi lain, Fung lagi ngelatih timnya kayak lagi ngelatih Avenger. Tapi di tengah latihan, Fung dapet kabar kalau Fung lagi ngedaftarin tim dia... Untuk kejuaraan nasional buatannya. Awalnya tim Fung ditolak mentah-mentah buat daftar. Dia akan bambu... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!